Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 mohon maaf ini Hai mengundang kembali Hai tidak lagi puasa kia ya Alhamdulillah dengan ilmu sang yang usah yang berwarna semua yang berlusuk yang mengumpulkan selesai semuanya dari jenis-jenis itu di catatan kiranca ada tidak tentang sifat lidah yang masuk di daratan komring itu ada sepertinya apa betul itu sifat lidah itu hidup di abad ke-9 sepertinya selamat menikmati selamat menikmati Muha'ala Muhammad punya semua abad keberapa, dia? keelapan justru ditua lagi ya.. itu kalau dibuka ke itu Oh ternyata ibu wakil di buku wakil ini lebih tua lagi malah abad ke-8 ya berarti sekitar tahun 700 Masehi berapa itu ya sekitar seperti itu Hai kenapa kamu tahu ya itu kan jadi banyak cerita banyak pendapat nah maksudnya nanti sekedar jadi wawasan saja untuk teman-teman saudara-saudara semua Hai salam Allah 785 785 berarti putri daya yang merindu yang konon katanya dikutuk sebelidah itu di tahun itu berarti hidup di tahun 780 tapi saya tidak tahu tapi yang katanya akan ada putri yang berindu yang dikutuk beliau itu berarti di tahun itu ya sekitaran tahun itu banyak yang sudah dikutuk olehnya tapi katanya beliau itu tidak mengutuk sembarang orang ya semuanya ada juga yang sembarang orang apabila niatnya dan kemauannya tidak dituruti Oh seperti itu ya beti yang batu-batu tersebar itu itu batu dikutukkan atau bagaimana ceritanya itu ya ada sebagian dan ada yang memang betulan batu asli jadi masih kalau manusia dikutuk berbentuk batu manusia atau bagaimana Hai bermacam-macam ada yang memang bentuk manusia dan ada juga yang menjadi batu bulat besar Oh jadi tidak tidak mesti berbentuk manusia ya ya benar sekali Oh bisa jadi batu bulat itu ternyata dulunya seorang manusia berubah menjadi batu itu kalau sekarang beliau sipil lidah di mana lagi Hai tidak ada apa sudah sama-sama seperti Aki semuanya sudah Oh beliau sudah ikut sanghyang nur syahyang Nirwana Iya semuanya berarti lebih berarti di abad ke-8 tua sekali Gia Iya seperti itulah nah terus beliau itu kan ceritanya masuk masuk komring tidak bisa masuk Nah itu kenapa itu Gio Hai semuanya banyak faktornya salah satunya Hai semuanya banyak yang menghalanginya juga yang katanya ceritanya kalau dihalangi seorang putri itu Hai karena beliau menginginkan putri itu lalu diberikan persyaratan banyak yang seperti itu kalau kalau untuk yang khusus dikomring iya banyak Hai maksudnya ada satu putri atau banyak putri banyak-banyak putri yang mengajukan syarat seperti itu tidak tapi banyak yang mengutuknya supaya tidak bisa masuk ke sini banyak yang menantang karena mereka tahu akan kesaktiannya lah terus mereka itu menantangnya dengan kenapa Hai apa memberikan persyaratan yang seperti itu iya benar Nah salah satunya itu putri itu dimana putri itu ada di bumi sekarang putrinya Iya kalau makamnya makamnya tidak ada putrinya ada di bumi sekarang ada putri itu putri saya pagi Hai semuanya Hai apa dari kerajaan atau dari dari mana itu bukan seperti itu bukan dari kerajaan putri biasa putri biasa opi menjadi seorang perwakilan kembang desa seperti itu Iya itu putri siap pagi kalau boleh kita tahu namanya iya selalu mau memasuk atau bagaimana iya nama yang bisa menghubungkan kalau dipanggil betul yang datang itu penjaganya atau putri sendiri semuanya Muhammad semuanya Muhammad semuanya sén, Nawa ngasih siapa sih Nawa ngasih Nawa ngasih Nawa ngasih iya beti putri awak Situ dulunya hidup di komper gini iya beliau itu jadi bunga desa seperti itu diinginkan oleh beliau Oh diinginkan oleh beliau Nawang Asih itu ya Karena itulah Cara dia memasuki setiap perkampungan Untuk menaklukkan Sebuah daerah Dengan cara seperti itu Dengan cara menikahi bunga desa disitu Mereka semua takut Akan kesatiannya Jadi seperti itulah yang selalu diajukan Kalau Nawang Asih sendiri Sekarang bagaimana? Sudah muslim atau belum? Belum Masih di bumi? Beliau bertugas? Atau bagaimana? Tidak Belum dalam bimbingan Oh berarti beliau ada ya? Ada Itu dari sini sekitar berapa kilometer? Senang malam Tidak terlalu jauh Oh berarti masih di daerah Komering pertengahan ini ya? Di sana Di daerah mana itu? Campang 3 Tepatnya Tepatnya Batu Raja yang masuk Batu Raja yang masuk Komering? Iya Ada di situ daerah namanya Batu Raja Di situ Oh bukan Batu Raja Ogan itu bukan? Bukan Tapi Batu Raja Komering? Iya Ada Dahulunya Namanya itu Kalau sekarang namanya apa sekarang? Sudah berganti Apa sekarang? Bumi Agung Bumi Agung Bumi Agung Bumi Agung Tidu Tuhan itu? Yang di sana Yang di Oku Timur apa itu? Di Oku Yang di Oku Timur? Iya Di Oku Timur itu ada nama Bumi Agung? Ada Oh saya tidak tahu kalau di Oku Timur itu ada nama Bumi Agung Oh berarti putri tersebut ya? Iya Yang memberikan syarat yang katanya Conan Menyulam jala dari Abu itu ya? Tidak seperti itu Terus bagaimana ceritanya? Panjang lebar kalau mau diceritakan Oh tapi medianya apa yang dipersatakan itu? Apa misalnya membuat perahu? Apa membuat Membuat sesuatu yang tidak bisa dipenuhi? Pastinya sesuatu yang mustahil Dipenuhi? Iya Oh Tapi kan waktu itu yang Kisah putri daeng merindu itu Beliau bisa Bisa memenuhinya Tapi putri daeng merindu tetap menolak Akhirnya dikutuk jadi batu Apa betul begitu? Iya Oh memang demikian ya? Iya Iya Jadi Putri itu dari daerah Bumi Agung Oken Komering Ulu Timur ya? Daerah Ulu Iya berarti tidak jauh dari kerajaan Aki ini? Iya Oh Begitu ceritanya Salam Allah Yang disini bagaimana Aki? Lagi pada Gaji ada arusan atau bagaimana? Ya Sekiran Seperti itu Oh iya iya Ramai berkumpul Menjauankan ibadah Iya 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 Ramai sekali sekarang Iya mudah mudahan Alhamdulillah Oh jadi begitu Jadi ada putri itu Kek ya? Iya Iya nanti Saya akan coba Cek juga itu Kek ya? Iya Terima kasih informasinya Kek ya? Iya Salam Mohon maaf sudah Merepotkan Iya Tidak apa Dibandingan sang yang Usah yang merupakan energi Kira cek kembali 100% Terima kasih Kek Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah Ini menurut Kirancar di catatannya ini Si beledah itu tepatnya di tahun 780-an Masihi Itu Pengembaraannya itu Yang menaklukkan setiap desa-desa Di setiap tempat yang dimasuki Lalu yang berkembang cerita Tidak bisa masuk di Kommering itu Karena Tidak bisa Memenuhi permintaan seorang putri itu Ternyata putri Nawangasih Putri apa? Nawangasih Nawangasih Di daerah Bumiagung ya Bumiagung Oku Timur Saya juga tidak tahu Kalau di Bumiagung itu Di Oku Timur ada desa Bumiagung Mungkin dari sahabat-sahabat sendiri Ada yang tahu Desa tersebut Nah putri Nawangasih itu Dari daerah itu Yang sekarang Beliau masih di Bumi juga Nanti kalau ada kesempatan Mungkin kita bisa Komunikasi Dengan perwakilannya Atau dengan putrinya langsung Ya itu saja dulu Mudah-mudahan Nanti di lain waktu Kita bisa lanjutkan lagi Ceritanya Mohon maaf Atas segala Salah dan khilaf Dan tentunya Sebentar lagi kita akan Perlebaran Kami Dari Menteri Gaib Mengucapkan Minala Aydin Wal-Fazi' Wal-Faizin Mohon maaf Lahir dan batin Maaf atas segala Salah dan khilaf Selama ini Mudah-mudahan Kembali Fitrah Kembali Bersih Jasmani Ruhani kita Dan semakin kuat Iman Islam kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati